Intro Hai sahabat generasi Barak, ketemu lagi sama Joe Nah kali ini sahabat generasi Barak Kami ingin sharing tentang bagaimana bisnis itu tidak hanya segedar bisnis Tapi bisnis itu juga harus diseimbangkan dengan spiritual leadership Nah Joe gak usah lama-lama lagi Langsung aja sahabat generasi Barak Kita ketemu sama beliau Siapa beliau? Siapa? Nah beliau adalah Bapak Ianje Wongso Founder dari PT Biru Semesta Abadi Nah gak usah lama-lama lagi Yuk kita samberin beliau Untuk kita bisa dapat ilmu apa Pembelajaran apa tentang bisnis dengan spiritual leadership Let's go! Perjalanan saya berpikir Ini pertama kali materinya Dijalanj oleh Coach Khan juga Spiritual leadership sifatnya apa? Horizontal saja Ya Sumpang ini donasi itu Ya Kukrin Boleh lah Ya Sumpang untuk kanker payudara Organisasi dan sebagainya Ya Tidak mendiskriminasi dari Penderima tenaga kerja Dan sebagainya Ya Sifatnya horizontal saja Sifatnya kemanusia Halo Pak Ianje Gimana kabarnya Pak? Bu Cusufin Baik sehat Terus ya Pak ya Siang-siang panas Tapi ya segera jalan Oh iya Harus dong Pak Harus Soalnya sudah di doang berasih Kalau juga kayaknya panas banget ya Pak Ianje Iya di doang panas Oke Rezeki kalau kita di usaha air minum itu panas Makin banyak orang minum Iya Karena memang Mau gak mau Tubuh itu butuh air ya Pak ya Jadi ini Kalau boleh Sedikit Cerita nih Pak Ianje Iya Kan Pak Ianje Membentuk biru ini kan bukan Tiba-tiba ada gitu ya Pak ya Kenapa Apa yang bikin Pak Ianje itu kok Mau mengembangkan air minum biru ini Pak? Kita mulai biru itu tahun 2002 Jadi sudah Lama sekali ya 17 tahun ya Woy Lama juga Pak Ya kita memang sukanya di bidang kuliner Karena Bikiran saya ada di rumah makan Tapi juga Ini memang Membentukkan satu hal yang baru itu merupakan satu yang challenging buat saya juga Karena Air minum itu Bagian yang paling sederhana daripada kuliner Tapi Kan air putih Jadi waktu itu memang kita memulai itu dengan satu harapan bahwa pasarnya ini besar sekali Bayangkan untuk air minum yang harganya paling murah dan kualitasnya terbaik Itu tentu saja pasarnya sangat-sangat besar Ya itu sebetulnya pertama kali di tahun 2002 itu muncul Waktu itu kita riset tahun 2001 sebetulnya Dan dari situlah kita mulai melakukan usaha ini tahun 2002 dengan Breakthrough kita pakai teknologi Ozone Itu yang menjadikan kualitasnya air minum kita itu bisa lebih tinggi Daripada air minum isi ulang yang lain Tapi Dan setara dengan pabrikan Woy Keren Berarti gak kalah juga nih ya Pak ya Bukan air isi ulang Tapi kualitasnya bukan cuma kualitas biasa air isi ulang gitu ya Pak ya Jadi kita kembangkan yang merek biru itu sejak tahun 2002 itu Tapi waktu pertama kalinya kita buka hari pertama nih Kita buka Kita kan punya produk air minum kita Biasanya kita berikan satu simpan nih Satu display Kemudian kita periksa Kedalu arsanya ini berapa lama sih air minum kita itu Karena kan digerai kan juga ada pengaparan matahari Dan sebagainya Kita bisa ngomong sama pelanggan kita Oh kedalu arsanya air minum kita itu sekian bulan atau sekian hari Dan itulah pada waktu itu saya menemukan satu yang menjadi inspirasi saya Kenapa saya sekarang ini bertekun untuk mempelajari yang namanya spiritual leadership in business Sekarang sebetulnya hari ini kita mau menyampaikan Ini ya Pak mau sharing ya Keren Kau boleh tahu nih Pak Yanje Kenapa kan nama biru nih Kalau Josephine lihat-lihat juga ya Pak Yanje ya Kayak di logonya kan Perusahaan katolik PT Air Minum Biru gitu ya Pak Apa sih yang membuat Pak Yanje Maksudnya beda gitu ya Pak Maksudnya membuat bisnis ini Kenapa ada unsur spiritualnya Pak Jadi tadi saya jelasin itu hari pertama itu ternyata ada produksi yang kita produksi Itu kita punya dua galon yang kita jejir gitu ya Dari dua galon itu satu sudah ke dalam warsa Dua tiga bulan gitu saya Tapi yang satu ini gak pernah ke dalam warsa Sampai sekarang pun masih ada Kok kenapa Pak Nah ya itu kan kita juga bilang Ya kenapa ya gitu Menurut saya itu menjadikan satu inspirasi saya Bahwa ya ini adalah sesuatu yang tidak biasanya Dan buat saya itu yang saya renungkan itu sebagai satu usaha Yang menjadi satu titipan kebaikan saya Untuk kita kembangkan, untuk mendapat kebaikan Dan orang katakan air minum adalah sumber kehidupan Banyak sekali membantu orang Dan kita kalau melakukan usaha ini Segala sesuatunya itu kita sangat-sangat menyenangkan Jadi itulah awal mulanya kita itu mempunyai penekanan Atau mempunyai satu arahan kepada spiritual leadership Dengan bisnis Nah bisnis dengan spiritual ini seringkali kan bertemprotan Iya bertemprotan ya Pak Ea Betul Dan di dalam bisnis inilah kita mengembangkan bagaimana sih bisa selaras Antara spiritual dengan bisnis Bagaimana bisa menyampaikannya kepada stakeholder kita Terutama karyawan kita, pelanggan kita, vendor kita Yang kita sebut dengan keluarga biru ini Termasuk pelanggan-pelanggan kita ya Itu bagaimana mereka bisa mengadopsi bahwa bisnis kita itu punya spiritualitas yang kuat Tapi saya kira kalau ini sobat-sobat muda milenials Ini menjadi satu yang saya, tapi pikirin dalam perjalanan kesini Iya ya Sobat muda milenials ini kan mereka mempunyai satu idealisme Mereka nggak pengen bekerja di dalam satu bidang Di mana satu perusahaan atau satu bidang yang Tidak sesuai dengan apa yang mereka sebut baik Kadang-kadang mereka punya idealisme yang go green Atau jangan ada animal cruelty dan sebagainya Spiritual ini sebetulnya merupakan satu Spiritualitas ini merupakan satu kebaikan yang penuh dari situ Jadi kalau dikatakan ini apakah sesuai dengan zamannya sekarang Saya kira akan sangat-sangat bersesuaian Bisa membantu sejalan gitu ya Ada di kaum muda, kaum milenials Kalau berbisnis dan sekaligus merasakan hati yang berbunga-bunga yang senang Tentunya akan cari bisnis yang betul-betul mempunyai aspirasi kebaikan di situ Dan kebaikan dari sisi spiritualitas itu adalah satu kebaikan yang sangat-sangat mendasar Tidak lagi hanya bersifat, hanya horizontal Yang sekarang banyak dikerjakan orang Tapi sebetulnya dalam hati masih membatin bahwa Ya saya melakukan ini karena otak paksa Karena orang pasar membutuhkan ini Tapi dalam hatinya sendiri tidak merasa bahwa ini penting Secara relasi dia dengan Tuhan Ini yang kita pikirkan kalau spiritual leadership ini menjadi satu bagian yang betul-betul real truth Di dalam kita menjalankan bisnisnya Tentu saja hati ini tidak tersebut ibu akan menjadi sangat-sangat senang Akan sangat-sangat tentram dan sukacita itu dalam menjalankan bisnis merambah pada semua Termasuk pada pelanggannya Dan bisnis akan berkembang dengan baik sekali Tadi Josephine sempat terdengar nih Kalau Pak Yanja kan bilang Kalau di biru itu menyebutnya keluarga gitu ya Pak Jadi karena kita kalau punya hubungan spiritual yang Baik juga bisa menyelengaskan dengan bisnis itu Kita jadi membuat pelanggan ataupun bahkan karyawan kita itu kayak keluarga sendiri gitu ya Pak Betul, kita care dengan pelanggan kita Kita care dengan karyawan-karyawan kita Atau kita bilang insan bisnis di biru gitu ya Dengan vendor-vendor kita Dan memang usaha air minum ini Apalagi yang kita tekun ini kan harganya murah Kualitasnya yang terbaik Itu memang merupakan usaha yang sifatnya jangka panjang Selain daripada sifat daripada air minumnya sendiri ya Siapa yang berhenti mau minum Ayo Jangan makan Berginya ke dokter terus Jadi kan bisnis ini sebetulnya jangkanya panjang Panjangnya panjang sekali Karena itu kita katakan ya bahwa Ini kebaikan yang kita bawa Ini yang gak bisa kita tipu-tipu orang sebentar Untuk dalam bisnis Selalu kita katakan bahwa Oh nanti toh kita hanya berhubungan sekali Enggak Untuk air minum ini kita berubah berulang kali Mungkin seminggu sekali kita bakalan ketemu Kalau kita di afranchise kita Kita punya kontrak itu 10 tahun Jadi kan gak ada 10 tahun kita itu bisa Ngomong bohong Yang kita ketahuan gitu loh ya Jadi tentu saja Integritas atau spiritualitas ini Menjadi satu aspek yang paling penting Dalam kita menjalankan bisnis di air minum ini Itu yang mungkin menjadi satu Pikiran kita Dan kita sarankan Kita berikan satu tips kepada Para sobat muda milenial Apa nih? Wah tips Kalian punya idealisme itu bagus sekali Dan dunia harus mengikuti idealisme itu Jadi keep strong dengan idealisme kalian Tapi ingat juga mesti grounded Artinya jangan sampai idealisme itu juga menjadikan kita Juga tidak bisa menghasilkan sesuatu Ya kan? Harus ada satu mekanisme bagaimana Menerjemahkan idealisme itu Menjadi sesuatu yang memang menghasilkan Kebaikan dalam diri kita Dan menghasilkan uang dalam bekerja Yang kita itu menjadi produktivitas Mempunyai nilai tambah bagi masyarakat Dan bagi keluarga kita pada diri kita sendiri juga Oke oke berarti Mungkin ini ya pak Kalau berbisnis itu boleh Tapi jangan sampai lupa Untuk kasih juga dampak yang positif ya Buat lingkungannya ya Melakukannya dengan benar Dan itu kan merupakan idealisme dari para milenial Dan itu merupakan satu kontribusi milenial Sepada dunia sebetulnya Ya dunia bisnis dulu kan Pokoknya kan menghasilkan profit Menghasilkan profit, memaksimalkan profit Sekarang tidak cukup dengan itu saja kan Harus ada kebaikan yang diperoleh Dari bisnis itu kepada masyarakat luas Dan sifatnya betul-betul baik Beber tibu-tibu Bukan hanya sekitar kedok Jangan cuma lab service aja gitu ya pak ya Hanya sekitar kulit gitu ya Terakhir nih pak Yanja Apa nih buat sobat-sahabat generasi bara Supaya kami kan masih rata-rata Sebagian masih bekerja nih pak Yanja Yang mungkin suatu saat kita nggak tahu Kita juga jadi pebisnis Sukses kayak pak Yanja juga ada Bekerja itu baik di dalam kantor Itu semua orang-orang bisnis kita Semua pekerja kita di kantor Kita sebut insan bisnis Karena air tergantung pada platformnya saja Saya sendiri juga seorang karyawan di kantor saya Bayangin kalau saya Nggak seorang karyawan Masuk seenaknya Bekerja seenaknya Karena saya seorang pebisnis Kan juga nggak benar ya Jadi jangan dikecil hati Bahwa yang penting adalah Bahwa perusahaan itu sendiri Menyediakan platform Untuk kita berkembang Dalam bisnis kita nggak Dalam diri kita Kalau melakukan sesuatu yang baik Kita menghasilkan lebih Daripada apa yang kita Dapatkan sebagai standar Seorang karyawan nggak Nah kalau kita bisa dapatkan lebih Artinya perusahaan itu Mau berbagi Pada karyawannya Kalau kamu bekerja keras Kamu bisa menghasilkan lebih Batasannya Tergantung prestasi kamu Nah itu perusahaan-perusahaan Yang bernuansakan Bisnis Mereka menyediakan platform Yang besar Untuk semua Insan bisnis sebut Bisa bekerja sama Bayangin Nggak ada bisnis Yang tidak ada karyawannya Iya kan Iya benar benar Kalau nggak ada karyawannya Berarti kan kita kerja sendiri Kalau mau besar Harus bekerja bersama-sama Karena itu platform bisnis Harus menjadikan peluang Untuk bertumbuh Bagi semua orang Yang bekerja di dalam situ Oke baik Karyawannya Ataupun misalnya Ada supplier Itu juga ya Pak Mereka semuanya Terutama kan orang Seringkali mengatakan Saya ini seorang Hanya seorang karyawan Itu something wrong Pertama kali menilai dirinya Tapi juga dari pihak Pemilik bisnis sendiri Juga something wrong Kenapa orangnya Bisa menghasilkan lebih Kok tidak dihargai lebih Atau tidak bisa menghasilkan lebih Sebabnya itu konsep Daripada bisnis Siapa yang bekerja Lebih kiat Siapa yang bekerja Dengan lebih baik Ya dia bisa mendapatkan Hasil yang baik juga Kalau secara praktisnya Di dalam bisnis itu Harusnya ada yang namanya Profit sharing Berdasarkan pada performance Yang satu prestasi Dari hasil perusahaan Itu yang dibagikan Kepada karyawan-karyawan Itu bisa disetting Banyak sekali perusahaan Yang sudah melakukan itu Kita hanya coba Mencontoh lah Yang baik-baik itu Dengan pikiran bahwa Oh ya ini Merupakan satu Yang masuk akal Ya satu yang masuk akal Bahwa kita menciptakan Karyawan-karyawan kita ini Adalah sebagai bagian Daripada bisnis Orang-orang bisnis Sehingga mereka juga Mempunyai pikiran-pikiran bisnis Sehingga bisa mengembangkan Bisnis kita menjadi lebih besar lagi Saya kira itu Merupakan satu yang bersinensi baik Oke oke Wah sharingnya menarik sekali Bagus dari Pak Yanja juga Terima kasih Sama-sama Terima kasih Ya pasti Pak berguna banget Karena secara langsung Josefin juga Kepikir nih ya Kayak maksudnya Jadi kita Walaupun mungkin sekarang Belum jadi pebisnis Tapi udah harus jadi pebisnis Buat dirinya sendiri Harus punya Cita-cita Dan mungkin Punya visi Punya misi Bener Jadi gak cuma Jangan hanya sekedar kerja Oke ngerjain A, B, C Tapi kita gak punya visi Yang untuk lebih berkembang lagi Kalau kita itu berlian Masa si perusaha Tidak ingin punya berlian Di dalam Iya bener Berliannya kan pasti juga Harus disinarkan terus Oleh perusahaan Oke Jadi tinggal Berliannya mau dibiarin Atau berliannya mau digosok Diasah Diasah terus Sampai bersinar Menerangi gitu ya Pak Yanja Betul membuat manfaat Buat perusahaan juga kan Iya bener Jadi bukan cuma untuk diri sendiri Tapi juga buat perusahaan Masih banyak Yes bener Oke Makasih Pak Yanja Buat waktunya Kesempatannya mau sharing Buat sahabat Sama generasi Barak Yang merupakan satu pengalaman Yang menarik saya sekali Pertama kali ya Pak Vlog-vlogan gini Oh iya Pertama kali Tapi walaupun Ada yang sifatnya Di wawancara Tapi ya Pengalaman selalu ada yang pertama Wah Sahabat generasi Barak Beruntung nih Dapat Pak Yanja Yang pertama kali nih Nge-vlog sama kita Oke Ini mau siap-siap lagi ya Pak Yanja Ini kita lagi menunggu audiens Dan ini mulai dengan sesi juga Oke Oke Pak Yanja Saya gak mau ganggu waktunya lagi Terima kasih Semoga sukses selalu Bisnisnya jalan terus Dan bisa jadi berkat Buat semuanya Pak Yanja Terima kasih Bu Yosefin Buat teman-teman muda Generasi millennial sebarang Luar biasa Amin Thank you Pak Yanja Thank you Pak Yanja